Shalom selanjutnya dikasih Tuhan di dalam kitab kejadian pasal yang ke-18 ayat 16 sampai yang ke-19 dikatakan Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk menghantar mereka Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Dengan melakukan kebenaran dan keadilan Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya Selanjutnya dikasih Tuhan, sama halnya dengan Nuh Ketika Tuhan Allah menyampaikan keputusannya kepada Nuh Dia akan mendatangkan air bah dan dia meminta Nuh Berfirman pada Nuh untuk membuat bah terang Sama halnya Tuhan Allah menyampaikan rahasianya kepada Abraham Nuh diceritakan bagaimana Tuhan akan melingkupi bumi ini dengan air bah Dan Tuhan mengasihi Nuh karena Nuh adalah orang yang taat Orang yang hidup benar dan dia bergaul karib dengan Tuhan Maka Nuh dikasihani Tuhan dan dipilih Tuhan dengan keputusannya Sama halnya dengan Abraham Di cerita ini bagaimana Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomorrah Suatu tempat yang penuh dengan jejahatan Tapi sekali lagi Abraham orang yang dikasihi Tuhan Allah Dan satu hal yang dikasihi Tuhan Tuhan mengasihi Abraham Abraham pun orang pilihannya Tuhan Keputusan Tuhan pun diceritakan kepada Abraham Sampai halnya terjadi tawar-menawar Antara Abraham dan Tuhan Tapi Tuhan katakan Aku akan mengertimu Kalau hal yang kamu katakan itu terjadi Surah dikasihi Tuhan Tuhan gak akan segan untuk menceritakan rahasia-rahasia surga kepada kita Orang-orang yang bergaul karib kepadanya Hidup benar Taat Dengan apa yang Tuhan mau Tuhan gak akan segan-segan untuk menceritakan rahasia-rahasia surga Pada orang-orang pilihannya Mari surah yang kasih Tuhan Saya bersenak berpikir Ketika sahabat kita Menceritakan rahasianya kepada kita Tapi ini Tuhan Menceritakan rahasianya kepada kita Bahkan dia Berkata kepada Abraham Berfirman kepada Abraham Apa yang akan terjadi Sampai keturunan-keturunan selanjutnya Bagaimana keturunannya akan menjadi bangsa yang besar Tapi akan dijajah bangsa lain Diperbutuk bangsa lain Tapi disini Tuhan katakan adalah Sebab aku telah memilih dia Supaya diperintahkan kepada anak-anaknya Keturunannya supaya hidup menjalankan yang tunjukkan Tuhan Jadi Tuhan Allah Orang yang mengasihi Abraham Dan menunjukkan segala rahasia-rahasianya Kepada Abraham Mari surah hidup menjadi orang yang dikasih Tuhan Hidup menjadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan Sampai halnya rahasia-rahasia surga itu Diceritakan Tuhan kepada kita Dan kita akan tahu benar Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati